Kita ke perkembangan kasus penculikan anak pemirsa, polisi menetapkan Iwan Sumarno alias Jaki sebagai tersangka penculikan bocah 6 tahun Malika. Keluarga berharap pelaku dihukum maksimal. Polri menetapkan pemulung Iwan Sumarno alias Jaki sebagai tersangka penculikan bocah inisial M di Gunung Sahari, Jakarta Barat. Penetapan tersangka berdasarkan beberapa bukti yang dikantongi penyidik, antara lain hasil visum dan hasil pemeriksaan korban yang berusia 6 tahun tersebut. Usai ditemukan, sejumlah pihak turut memantau kondisi gadis 6 tahun itu termasuk diantaranya Ketua LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto. Kak Seto meminta pemerintah untuk membangun badan pengawasan anak di tingkat rukun tetangga agar kejadian serupa tidak terulang. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi dan sebagainya, juga tanggung jawab kita semua, masyarakat luas. Maka salah satu gagasan yang sudah kami lontarkan dari LPAI sejak tahun 2011, waktu itu adalah membentuk seksi perlindungan anak, tingkat rukun tetangga. Sementara itu, pengacara keluarga korban mengatakan kondisi korban dalam keadaan stabil. Harusnya saya nanya, dia sehat gitu loh. Jadi, saya melihat memang kondisinya cukup stabil, tidak labil. Secara fisik, performance semua bagus. Bahkan ceria, gitu loh ya. Hanya dia ingin pulang, ingin masakan ibunya, walaupun di sini dikasih makanan apa. M, bocah berusia 6 tahun, diculik pada 7 Desember 2022. M ditemukan seni malam di kawasan Cipadu, Tangerang. Orang tua M bahagia hingga sujud syukur. Orang tua pun berharap pelaku dihukum dengan maksimal. Tim Liputan Ainews melaporkan.